oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel jivik auto selamat menikmati oke buat teman-teman di rumah semoga kalian semua pada sehat selalu hari ini cerah ya hari ini oke kita kali ini mau bakal bahas banyak sih yang kemarin yang nanyain yang bang itu kabel-kabel warna merah itu kabel apaan ya kabel apaan ya nah ini kita disini bakal bahas si kabel merah itu kalo banyak yang bilang sih sebutannya kabel setan kabel setan ya kabel setan tapi ternyata ya pas setelah kita ini ternyata ini tuh kayak kabel grounding jadi pak pada umumnya itu pada di motor itu dia mempunyai arus grounding jadi setiap motor pasti punya arus grounding atau sebutannya itu kayak negatif kalo lebih kasarnya lagi nah ini kenapa gue pasang si kabel ini karena itu tadi si asupan si negatifnya itu mungkin kalo karena kalo dari standar pabriknya itu dia ada cuman kayak kurang aja sih iya bener disini pengen nyoba menciptakan menciptakan sudah udah banyak sih tapi kita disini bikin sendiri ya ya kita udah reset ke beberapa motor dan hasil lah alhamdulillah gitu ya joss biasa aja dan yang efek samping yang lebih muncul sih lebih ketenaga sih karena arus di dalam pembakaran juga lebih stabil terus pengisian juga dia lebih masuk lagi aja sih kalo cuman karena kita belum gak punya alat yang buat apa ngetes-ngetes itu ya kayak ngetes kabel groundingnya ada berapa itu karena kita gak ada jadi kita sekarang untuk sementara ini kita masih reset secara praktek tapi sejauh ini kita gak ada trouble kayak ecu trouble atau gak ada sih kayak kuil mati aja gak ada gitu apa belum ya gak ada lah jangan ini kurang lebih udah 3 bulan lebih nih 3 bulan lebih iya nah juga kita reset juga di scoopy ya oh scoopy nya nanti buat temen-temen ada di atas nih videonya untuk permasangan di scoopy iya ini sekarang kita mau bahas di vario 125 neo kita bakal pasang si kabel setan ini sebenernya udah dipasang nih dulu cuman gue mau nge-review aja si jalur-jalurnya kemana-mananya gitu oke simak terus videonya buat temen-temen rumah jangan lupa di subscribe di like di komen juga kalo temen-temen ada yang mau nanya tinggal di kolom komentar jangan lupa di nyalain tombol notifikasi oke kita langsung bahas kali ya enggak nah ini kita jongkok kali ya biar enak ini kita pasang si ini kabel grounding 8 AWG nah ini gue disini ada vario LED old sama neo itu dia sama jadi ke posisi si kabel-kabel semua itu yang buat LED sama old itu dia sama nah makanya nih kita disini bisa dipake di dua motor gitu sebenernya di universal yang lain juga bisa cuman takutnya posisi yang kabel panjang pendeknya itu dia gak sesuai jadi harus fitting lagi karena disini gue kan nyiptain langsung barang plug and play gitu jadi langsung pake aja ini kita buka dulu yuk ini nah ini produk dari kita nah juga kalau teman-teman order nih teman-teman dapet stiker dari kita ya EJVK Auto eksklusif eksklusif langsung apa aja yang dapet dari kabel setan kabel grounding ini nah ini kita buka dua pelan-pelan disini udah ada keterangan di kabel grounding 8 AWG tembaga nah ini disini kita udah ngasih keterangan juga sih nih ini buat jalur ke aki ini jalur ke aki ini jalur ke ecu jalur ke ecu jalur kemana nih oh ini ini injektor ada keterangannya sih kita abis injektor lalu kita ada di crankcase ke crankcase abis dari crankcase ada ke coil nah ini ke aki jadi emang sebenarnya kita ngambil terminal ini sebutannya terminal sih ya terminal grounding jadi semua grounding-grounding itu kita kumpulin disini nah ntar dari sini satu ke sini kita langsung nyambung ke aki berarti yang kuning itu tembaga? ini full tembaga jadi si ini tuh tembaga asli dia tembaga asli tembaga bunyi kita pernah coba pakai plat plat biasa gitu hasilnya kurang kurang tapi setelah kita pakai tembaga full ini wah gokil bisa aja hehehe kagak hasilnya lebih ngisi dari performa si gas aja lebih responsif banget ya kalau pakai ini beda banget sih dari suara juga kalau yang apalagi yang udah bore up atau standar itu ya recommended banget sih dan juga temen-temen nih oh iya kita ini dulu ya kalau ada yang mau mesen ya bisa langsung DM ya nanti kita bisa kirim-kirim Shopee bisa kirim-kirim paket-paket kita kirim-kirim sama mana pokoknya tenang aja kalau Bogor kita COD paling di daerah Keradenan Sibinong aja untuk ya kalau Bogor mungkin kita kalau ada deket-deket kita bisa COD kita anterin Insya Allah kita bisa dan yaudah kalau temen-temen bisa mau order langsung DM aja nanti langsung kita mudah-mudahan pasti di balik kita mau langsung review jalur-jalurnya kali ya ya kita langsung aplikasi ini nah ini untuk pertama ini kita di aki nah disini gue sebenarnya ini karena posisi si motornya aja sih kelihatan nah ini ini pertama gue aki dulu aja ya ini aki dari dalam dari dalam sini kesini nih kesini nih aki nih nah ini untuk aki nah ini kenapa nggak gue di kesiniin karena nih ada dudukan dashboard bawah nih jadi gue bautnya mentok sih makanya gue satuin sama dudukan aslinya terminal grounding bawaannya nih nah ini terminal grounding bawaannya makanya nggak gue satuin kesini ini sebenarnya sama aja yang penting dia tetep kena si tembaganya ini nah akhirnya gue pasang disini nah ini kebetulan yang atas ini lari ke ecu nah ecu yang bisa ditempel di samping ecu sih karena sebenarnya nggak ada disini aja sih dia ini temen-temen bisa kelihatan sini kabelnya ke atas nih ini langsung ke ecu nempel ke sampingnya samping ecu dia udah ada bautnya kok tinggal buka aja ini ke ecu nah ini kaki nih ya ke dalam tuh jadi langsung ke negatif nah ini positif ini negatif langsung ke negatif dan yang kedua ini kita langsung ke tadi yang kedua apa nih ya ketiga oh ketiga ya injektor ini yang ketiga injektor kita lihat ke injektor lari kesini ini ini kelari ke dalam nah ini injektor kita pasang disini nih ini yang ketiga injektor kita pasang di karena kalau ini dibuka dia kayak masih ada kuningan-kuningan gitu nah sebenarnya itu kayak dia ngambil masa si dari grounding si injektor tersebut gitu karena injektor sendiri ada positif ada negatif gitu nah terus yang empat ya empat empat ini nah ini jalur ini kita lariin ke crankcase oke nah ini kalau untuk di crankcase ini dia sebenarnya sebelah-sebelahan sama coil nah sebenarnya kalau ini nih coil nih ini ke tinggal buka aja baut 10 nih nah ini langsung masukin ke baut 10 nya itu nih yang buat coil nah kalau baut crankcase juga sama disini ada baut ada bautnya kelihatan nggak nah itu nah itu pokoknya nah itu tinggal dibuka aja bautnya nanti disitu ada kabel yang lamanya tinggal disamain aja disambung ini kan sangat yang samanya nih ini kabel yang lamanya nih yang orinya makanya kita tambahin pakai kabel grounding merah ini nah ini coil yang ini coil yang ini coil yang ini crackcase oke nah tadi setelah dipasang sebenarnya ini kita udah pasang ini kita mau dengerin si suaranya kali ya iya sebenarnya sebelumnya kita udah bobok juga sih kenapa sudah jadi lumayan agak tapi benar-benar pengaruh sih sebenarnya itu yang itu yang itu yang selamat menikmati oke mantap nah tadi udah dilihatkan temen-temen jalur-jalur kemana-mananya aja sih jadi yang kita pakein itu ada 5 item si pertama aki, ecu, abis ecu injektor, crankcase baru coil jadi ini mainnya yang kita ambil buat dipasangin kabel groundingnya oke kurang lebihnya seperti itu ya untuk pemasangan si kabel groundingnya ini kemungkinan buat dimotor-motor lain sama cuma penempatannya aja yang berbeda jadi jauh-jalurnya gitu berarti kita udah ready buat si pario sama scoopy neo 2021 sama genio, beat dulux juga, beat dulux apa? delux delux ya sama beat yang terbaru juga itu ya kita udah ready sih jadi buat temen-temen yang mau order silahkan oke harga dijamin termurah oke DM aja langsung deh yang mau order oke sekarang sekian dulu kali ya biar kita skip-skip ada reset-reset apa lagi kita bakal ada itu oke buat temen-temen dirumah terima kasih yang udah simak video kita tadi jangan lupa di support kita terus dengan di subscribe kalau misalkan temen-temen ada yang mau nanya langsung aja di kolom komentar atau nggak bisa dikepoin di sosial media kita ada di Instagram IGV kamu itu ya? iya langsung aja di cek buat temen-temen semua dirumah oke kita tutup konten ini sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh